Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana cara menggunakan QRIS yang ada di Shopee melalui pembayaran belanja yaitu modito serba apamat dan minimarket di sini akan ada Shopee payah kalian tinggal klik saja nah setelah itu kalian klik kode bayar nah masalahnya setelah waktu bayar itu gagal kenapa bang gagal dan limitnya kan masih banyak seperti itu ya tulisannya kalau kalian klik kode bayar nanti langsung masukkan biometrik ya biar aman setelah itu kalian scan kekasih nah disini ada tulisan saldo Shopee payah 25.000 nah disini saya mau menggunakan pembayaran menggunakan Shopee payah atau menggunakan Shopee payah apakah bisa ya temen-temen di minimarket ataupun supermarket jawabannya bisa ya nah disini kan ada limitnya ya 6 juta tapi disini kan limitnya ya sisanya 1 juta berarti saya di minimarket bisa belanja sebesar 1 juta Oh tidak bisa ya jawabannya seperti itu jadi limit kredit yang belanja di Alphamart itu biasanya langsung limit cicilan satu bulan Hai nah makanya disini temen-temen langsung klik jumlah kredit klik sekali nah nanti muncul seperti ini nah kalau kalian beli barang yang mahal contoh beli HP beli Pampers yang disicil lebih dari tiga bulan masuknya ke limit cicilan yaitu 903.000 dari 3 juta nah kalau mau belanja ke minimarket Alphamart ataupun Alphamidi dan dimanapun yang menggunakan QRIS saya coba ke terserba Asia dan Jogja bisa ya asal support bergeris nah disini adalah total belanja yang menggunakan di minimarket swalayan itu limitnya yaitu 427.000 Kenapa bang dipisah nah dipisah karena keterangannya seperti ini limit cicilan adalah limit yang dicicil selama tiga bulan kalau limit kredit itu limit yang di kredit atau langsung dicicil selama satu bulan contohnya belanja makanan produk minuman dan lain-lain di minimarket makanya nanti limitnya masuknya ke sini yaitu sebesar 427 nanti kalau kalian selalu gagal membayar keuris menggunakan sopipa letter nah cek saldo yang ini ya bela ini 0 berarti tidak bisa seperti itu temen-temen ya kalau ditotalin jumlah limitnya emang besar yaitu 1.300.000 temen-temen ya tapi limit ini dibagi dua yaitu limit kredit dan limit cicilan seperti itu ya Nah itulah jawabannya mengapa saya skincare selalu gagal di minimarket ya kalian buka aplikasi shopee klik saya langsung disini ada sopipay langsung kalian klik nah kalau nggak mau menggunakan sopipay kalian klik kode bayar ya langsung masukkan biometrik nah langsung kalian centang nih limit yang ada di sini sopipay letter rp 1 juta nah ini ya jadi ini enggak semua 1 juta tapi yang tadi ya untuk belanja itu 400.000 kalian jangan klik centang yang isi saldo ya temen tapi yang supply letter seperti itu ya Nah mungkin itu penjelasannya untuk mesken kode ke minimarket ataupun sualayan centang yang ini ya selama limit ada pasti bisa dan limitnya itu adalah limit eh pembelanjaan yaitu disebutnya dengan limit kredit ya bukan limit cicilan ini limit kredit untuk belanja satu bulan limit cicilan untuk belanja barang dan lain-lain yaitu dengan cicilan lebih dari 3 bulan seperti itu ya oke terima kasih semoga bermanfaatnya temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati